. Mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid mendesak penerusnya Benyamin Netanyahu untuk mundur dari jabatannya. Hal itu karena serangan Israel ke jalur Gaza yang dinilai kian brutal. Lapid bahkan menyebut jika pemerintahan Netanyahu saat ini tidak berfungsi. Dilansir melalui Al-Jazeera, Yair Lapid menyebut bahwa Benyamin Netanyahu kini telah kehilangan kepercayaan publik setelah Israel kecolongan atas gempuran Hamas pada, 7 Oktober 2023. Seruan Lapid agar Netanyahu mundur adalah desakan pertama yang dilontarkan pejabat tinggi Israel sejak serangan di jalur Gaza berlangsung. Lapid menegaskan bahwa Netanyahu tidak bisa tetap menjadi Perdana Menteri Israel, pihaknya mengaku memerlukan pemerintahan untuk pemulihan nasional. Oleh sebab itu, Lapid mendesak agar Netanyahu mundur sekarang. Selain itu, ia menegaskan bahwa Israel tidak bisa membiarkan diri untuk memiliki Perdana Menteri yang sudah kehilangan kepercayaan publik. Baik itu dari sudut pandang sosial maupun keamanan. Lapid juga mengatakan bahwa pemerintahan saat ini tidak benar-benar berfungsi. Namun yang melakukan berbagai hal dengan benar adalah lembaga pertahanan Israel. Oleh sebab itu, menurut Lapid, Israel perlu mengubah pemerintahan. Desakan mundur terhadap Netanyahu tak hanya disampaikan oleh Lapid. Warga Israel juga telah melakukan unjuk rasa di luar kediaman PM Israel itu dan memintanya untuk mundur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!